Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys, dan hari ini tanggal 18 Juni, hari Minggu pukul 11 lewat 19 menit. Gue akan membahas soal saham Jaya Real Property, ini masih saudaranya dengan Jekon, karena gini guys, secara tidak langsung, perusahaan Jaya Real Property ini dimiliki oleh Pemda DKI. Pemda DKI bersama dengan publik memiliki saham PT Pembangunan Jaya, jadi grupnya Pembangunan Jaya, Pemda DKI 40%, publik 60%, sekitar segitulah. Kemudian kan ada Pembangunan Jaya, Pembangunan Jaya ini memiliki saham di Jaya Real Property, dan Jaya Konstruksi. Nah, kenapa gue membahas saham ini? Karena begini guys, lu lihat dulu soal sahamnya dari tahun 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Lu sering-sering deh coba main ke daerah Bintaro, dan lu yang tinggal di Tangerang Selatan, lu yang tinggal di kota Tangerang, atau di Jakarta, pasti mengetahui yang namanya wilayah Bintaro. Di sana ada di Tangerang Selatan, ada apartemen Asen, kemudian ada lote, ada rumah sakit primer, ada Bintaro Jaya Exchange. Jadi kalau lu yang jauh, lokasinya di Depok, atau di Jakarta, lu bisa naik KRL, turun deh lu ke stasiun Jura Mangu. Lu masuk ke stasiun Jura Mangu, dan lu masuk ke Bintaro Exchange. Itu termasuk salah satu mall yang ramai, dan gue sering ke Bintaro Exchange itu. Dan kalau lu melihat sekitar wilayah Bintaro Exchange itu ya, di Bintaro itu wilayahnya sudah ramai banget. Sudah ramai banget, dan itu sekarang, di tahun 2022-2023. Bahkan di jalan raya Bintaronya itu silih berganti, ada banyak toko tutup, buka lagi tutup, buka lagi. Ada Susite, ada Hoka-Hoka Beto, dan sebagainya. Kehidupan di Bintaro itu rame dah, dan gue sarankan lu main-main ke sana, karena banyak yang bisa didatang. Itu sekarang, 2023. Nah, sebelumnya, 10 tahun sebelumnya, 15 tahun sebelumnya, wilayah itu seti, gak rame-rame banget. Di tahun 2010 gitu ya, waktu gue masih kuliah, di tahun 2008, gak terlalu ramai seperti sekarang. Dan Bintaro Exchange itu belum ada. Mal yang menjadi salah satu sumber pendapatan dari pusat perpengajaan, salah satu sumber pendapatan dari si PT Pembangunan Jaya itu, dan Jaya Real Property ini, belum ada. Baru masa pembangunan, tapi jadi juga gitu loh. Dan betul besar. Nah, kenapa gue membicarakan Bintaro? Sekarang, yang tempat sering gue lewati, sering gue datangi, kemarin kan gue bilang asri ya, asri ini ada di dekat pintu tol Cikupa, ada di dekat pintu tol Tangeram. Nah, di alam sutera dekat Ikeana. Nah, sekarang Jaya Real Property memang sedang mengembangkan ekspansi bisnis, mengembangkan tanah, mengembangkan lahan, jualan rumah di daerah Pasar Kemis dan Rajek. Jadi ya, perbatasan. Nah, sekarang gini guys, lu coba sering juga, sekarang gue coba nih, mengajak lu untuk sering main ke wilayah, ya yang lu kasihnya dekat aja ya, ke wilayah Rajek, Kukun, Cadas, Pasar Kemis. Jadi di situ ada perumahan yang namanya Grand Batavia guys. Grand Batavia, dan temen gue, temen gue ada beberapa yang memang sudah beli rumah di situ. Karena kenapa guys? Di situ rumahnya terjangkau, harganya masih 400 jutaan, 400 juta, 600 juta, ya kan? Kemudian paling mahal 800 juta, 800 juta juga itu udah bagus banget. Itu di Grand Batavia, di situ juga lagi dibangun oleh si Jaya Property ini. sudah banyak Grand Batavia. Jadi di situ ada Magdi, ada Super, Alfamart ya, Alfamart, Alfamart Super. Kemudian ada, ada Magdi juga. Magdi tadi gue udah tersebutin ya. Nah, di situ pokoknya, perumahannya, nah ini nih, Kuri Jaya, Pasar Kemis, sama Jaya Imperial Park. jadi itu masih wilayah yang berkembang dan gue melihat bahwa itu loh Bintaro 10 tahun yang lalu, gitu. Gue melihatnya begitu. Si JRPT ini, nah, belum selesai si Grand Batavia karena memang udah banyak permintaan, si Jaya Real Property ini sudah membangun baru yang namanya Royal Batavia. Jadi kalau misalkan gue lewat, dia baru dibangun gerbangnya gitu loh guys. Baru ada rumah untuk contohnya doang, tapi belum dilakukan penjualan. Belum banyak rumah yang dibangun, tapi sudah ada pelangnya. Mulai 400 juta. Kayak begitu guys, sudah ada pelangnya di pinggir jalan, mulai 400 juta. Kemudian cicilan 3 juta atau 2 juta per bulan. Ini kan sangat menyasar kaum-kaum milenial ya, macem-macem kayak kita dan sebagainya. Dan itu berada di wilayah Rajek. Rajek ini dekat dengan ini guys, dengan, ini udah perekam ya, Rajek ini dekat dengan Pintu 10. Pintu 10, ini dekat dengan bandara. Pintu 10 dekat dengan juga Jalan Daan Mogot. Jadi lu jangan heran guys, kalau misalkan lu yang suka berperang di Jalan Daan Mogot ketika pagi, itu memang daerah Pasar Kemis, Jalan Daan Mogot, sampai Grogol, itu macet. Karena kenapa? Banyak perumahan di wilayah Kabupaten Tangerang situ, dan banyak yang membeli. Banyak yang membeli, banyak perumahan, jalannya memang belum, belum besar-besar banget. Ya besar sih Daan Mogot ya, tapi kalau akhirnya banyak yang lewatin situ, macet-macet juga gitu. Frekuensi orangnya lebih banyak itu yang menyebabkan, salah satu faktor yang menyebabkan Jalan Daan Mogot, macet terus guys. Nah lu yang sering lewatin Daan Mogot pasti, ya karena kan jalan buat ke Jakarta lewat situ, yang dari si Jaya Property ini, dari Pasar Kemis lewat situ. dia kalau muter lewat Karawaci jauh, dia lewat Daan Mogot ke Grogol, baru nanti ke Esparman, ya kan, ke Kelapa Gading, ke Arasana, ke Jepang Tautara, ke Komang, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, karena perusahaan ini dimiliki oleh Pemda DKI, ya, atau bisa dikatakan BUMD lah, ya bisa dikatakan begitu ya, ada jaminan bahwa akan dibayarkan dividen setiap tahunnya, walaupun dividen payout rasionnya tidak terlalu besar. Terakhir kemarin, kalau gue nggak salah, dia membagikan dividen per share-nya itu, sorry, dividen per share-nya ini JRPT 21, harganya sekarang adalah 525, berarti kan disama dengan DPR-nya, sorry, dividen yield-nya itu sekitar 4%, coba saham properti, saham mana yang memberikan dividen yield, 4%, gue pikir jarang ya, jarang gitu, dan dia terus bertumbuh, kenapa gue bisa bilang terus bertumbuh, lo bisa lihat di laporan keuangannya guys, jadi gue sudah rekam dari tahun 2019, dia ekuitasnya 7 triliun, 7,5 triliun, 7,8 triliun, 8,3 triliun, 8,4 triliun, ya karena memang ingin dipantau sama Pemda DKI, ya laporan keuangannya harus bagus lah ya, gitu, kira-kira gitu. Nah, sama, liabilitasnya juga terkontrol, dia bukan yang liabilitasnya tiba-tiba tinggi, gitu ya, asetnya juga, pendapatannya juga lebih stabil guys, jadi, paling tidak selama tahun 2019, 2020, 2021, sampai sekarang, ya stabil, bahkan di tahun 2023, pendapatannya ya berpotensi sama seperti tahun 2022, atau, bisa naik, bisa turun, jadi, kita harus melihat si JRPT ini, ya, bukan dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan, tapi kita harus melihat dalam, lebih dari 3 tahun, nah, ini guys, dan ini gue yakin, pasar kemis, yang tadinya wilayahnya perlu dikembangkan gitu ya, masih banyak sawah gitu, pasar kemis, rancang, itu kan masih banyak sawah, akhirnya si JRPT ini masuk, nantinya, gue memiliki, ya ini sih pendapat pribadi gue ya, itu nanti akan jadi Bintaro kedua tuh, lu tau sendiri lah, Bintaro sekarang, sudah menikmati hasilnya nih, si JRPT dari Bintaro, nah sekarang, dia mengembangkan lagi di wilayah Tangerang, itu guys, dan kalau misalkan nanti dia Bintaronya tetap jalan, Tangerangnya juga sudah berkembang, sudah maju, jadi kota mandiri dan sebagainya, ya sudah, bukan tidak mungkin, nanti akan ada mall yang seperti Bintaro, jaya eksteng, bukan tidak mungkin, nanti akan ada apartemen The Ascent, jadi ada apartemen The Ascent, di belakangnya lote, kalau lu main ke Bintaro, bukan tidak mungkin, nanti ada gedung bertingkat, di wilayah pasar kemis, karena saat ini masih jarang, di wilayah saham gitu, nah ini yang menarik ya guys, jadi ekuitasnya bertumbuh, dia juga rutin membagikan dividen, kemudian pendapatannya stabil, ya jadi kalau misalkan lu mencari, bagger memang bukan di saham seperti GRPT ini, karena dia kinerjanya stabil, hampir bagus kayak, hampir kayak demas lah, demas kan stabil tuh, walaupun sekiannya beda ya, kalau demas itu kan di wilayah, Jawa Barat sana, kalau ini kan di wilayah Jabodetabek, kota-kota penyangga Jakarta, pendapatannya stabil, laba bersihnya juga, ya ada potensi dia turun ya, nah sekarang kita lihat dari, bu value-nya, bu value-nya dari tahun 2019, 2020, 2021, karena ekuitasnya juga meningkat terus, ya guys, bu value-nya juga meningkat terus, nah sayangnya, hanya saja memang PBB-nya, belum kemana-mana, jadi ya dia masih disini aja, 0,91, 0,81, 0,85, 1 gitu, ya dalam 5 tahun terakhir, dia nggak ada gitu, sampai PBB-2, nggak ada, karena market cap-nya sekarang pun, sudah, kalau gue nggak salah, 7 triliun deh, 6 triliun, 6,86 triliun, jadi itu guys, yang menarik dari JRPT ini ya, gue kasih kesimpulan aja, menarik, karena prospek, cerah, menurut gue, prospeknya bagus, karena gue mau lihat sendiri guys, prospek bagus, bukan tidak mungkin, yang tadinya di wilayah, apa kabupaten, Tangerang, itu bisa menjadi seperti, wilayah Tangerang Selatan, bisa menjadi seperti, Bintaro, kemudian, rutin dividen, rutin dividen, dan bagusnya, DPR-nya juga nggak terlalu gede, DPR tidak terlalu besar, nah kemana kan baru kumdet tuh, bisa jadi nih, pas hari Senin besok, di tanggal 19 Juni, turun, nah, semakin turun, semakin menarik untuk dibetit, jadi, yang pertama, prospek bagus, rutin dividen, DPR tidak terlalu besar, sehingga bisa ekspansi ya, bisa ekspansi, kemudian ini, grupnya Jaya, grupnya Jaya, ya, berarti kan dia harus memberikan, dan gue lihat memang, manajemennya bagus kok, karena ada beberapa, temen gue yang orang tuanya, kerja di grupnya Jaya ini, dan, bagus gitu, manajemennya bagus grupnya Jaya, itu sih menurut gue, salah satu yang bagus, dari grup Jaya, benar-benar diatur ya, kita lihat dari liabilitasnya aja lah, terkontrol gitu, kemudian dari faktor, indikator-indikator, EO-nya stabil, walaupun sekarang tempat turun, di tahun 2023, tapi kan kita belum melihat nih, kuartal 2, kuartal 3, apakah naik atau turun, net profit marginnya juga stabil, nggak terlalu naik, nggak terlalu turun, return on asetnya juga sama, stabil, terus profit marginnya juga stabil, pasti ini di pantau, terus guys, ini pasti benar-benar, di manage dengan baik, karena kalau misalkan, kayak begini nggak bisa, kalau misalkan, ada saham yang, gross profit, ROA, ROE-nya naik tajam, dan turun tajam, ya itu biasanya saham komoditas, gitu loh, tapi, kalau saham seperti ini, bahkan di, 2020 pun dia masih stabil, grupnya si Jaya, itu, yang menarik, kemudian yang kurang menariknya, kurang menariknya ya, jadi gini guys, karena saham ini adalah saham yang stabil, jadi sahamnya turunnya nggak terlalu dalam, naiknya juga nggak terlalu dalam, jadi, karena kestabilnya itu, turunnya nggak terlalu dalam, naiknya nggak terlalu dalam, jadi gini guys, saham yang bisa memberikan keuntungan yang paling besar adalah, saham yang turun paling dalam, lu masuk tuh di harga bawah, nah, si JRPT nggak begitu, dia kecil kemungkinan untuk beggar, jadi, kecil kemungkinan beggar, kecuali lu ngahan sampai, berapa tahun gitu, 5 tahun, 6 tahun, itu bisa nih, ya lu lihat aja dari historinya, yang tadinya di atas segini, kemudian sekarang udah segini, itu guys, kemudian, kurang menariknya, ya, apa ya, ini aja sih kalau dari gue, dan dia juga masih dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya, sahamnya itu 60%, masyarakatnya, porsinya hanya 10%, jadi memang, memang ini salah satu pendapatan dari PT Pembangunan Jaya, dan tentunya pendapatan dari si PMDDKI itu, ya paling itu aja guys, kalau misalkan lu mencari propert yang memang bisa beggar, ya biasanya ya, APLN tuh, kemudian DILD tuh, yang kayaknya, Pak Lo Keng Hong, kayak misalkan Asri, yang sebelumnya gue punya nih Asri, udah naik juga kan dia tuh, sekarang di 180an, kemudian GPRA, GPRA juga masih berkembang, kemudian, kalau udah kayak BSDE, kemudian Demas, ya ini udah susah beggar guys, lu gak bakal dapet angka yang besar-besar banget, nah lu kalau mau mencari yang report ini dari sini nih, yang valuasinya bener-bener murah, kalau yang BSDE, Demas, JRPT, BES, eh BES juga masuk disini nih BES nih, nah, kalau BSDE, Demas, JRPT apalagi itu, CTRA, ya udah susah, karena emang udah bagus gitu loh, ya paling ini pilih aja guys, bener-bener video dibermanfaat, semoga lu sehat selalu, sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya, ini bukan ajakan jual atau beli, gua akhiri ya, Wassalamualaikum Wr. Wb, tuh lu liat guys, saham itu guys, tuh, naiknya, ini waktu dulu bintaro, belum ramai nih guys, sekarang ramai, selamat menikmati, selamat menikmati, ya, selamat menikmati, nah, Terima kasih.